Jauh Subah, salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Pada kesempatan ini saya Heri Arionaf Selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor Mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor Untuk mari kita bersama-sama Menjaga keamanan dan stabilitas di Kabupaten Biak Numfor Walaupun berbagai dinamika politik Insiden yang sedang terjadi Melandah Tanah Papua maupun Indonesia pada umumnya Secara khusus bagi kita Masyarakat Papua, masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor Saya mengajak kita Bahwa kita harus tetap bersama-sama Menjaga Biak Numfor menjadi kota yang aman dan damai Walaupun hari ini berbagai persoalang Di belahan Tanah Papua ini Berbagai aksi-aksi yang dilakukan Untuk mengutuk rasisme yang dilakukan kepada orang Papua Mengutuk sikap dan tindakan-tindakan yang melakukan diskriminasi kepada orang Papua Tetapi kita harus melewati jalur-jalur hukum yang ada Untuk minta kepada TNI dan Polri untuk diusut secara tuntas Dan memberikan hukuman yang setimpal bagi orang-orang yang melakukan rasisme bagi orang Papua Maka saya sekali lagi mengajak kita seluruh masyarakat Biak Numfor Mari kita terus bersama-sama bergandeng tangan Menjaga Biak Numfor harus aman dan damai Walaupun hari ini berbagai berita hoax yang dikembangkan Untuk terus memprovokasi mengadu domba masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor Kita harus tetap tenang Kita harus terus menyuarakan keadilan Lewat media-media yang ada Sehingga kita tidak membuat sikap dan tindakan-tindakan aksi-aksi yang anarkis Dan kami minta kepada penegak hukum Supaya oknum-oknum yang terus menyebarkan hoax bagi masyarakat di berbagai media Harus diusut secara tuntas dan diberikan hukuman yang setimpal Tetapi bagi mereka juga yang terus masih melakukan Rasisme bagi orang Papua harus diberikan hukuman yang setimpal Mari kita sama-sama menjaga Biak Numfor aman dan damai Kita tidak terprovokasi dengan berbagai isu-isu maupun hoax yang terus dikembangkan Karena orang Biak mencintai kedamaian Orang Biak menjunjung persatuan dan kesatuan Orang Biak mencintai hidup persaudaraan dan kekeluargaan Kita buktikan bahwa Biak pasti aman dan damai Maka kepada seluruh pimpinan TNI Polri Saya berharap terus melakukan pengamanan tetapi juga pendekatan kepada masyarakat Sehingga masyarakat tetap merasa nyaman untuk ada di Kabupaten Biak Numfor Bagi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda Saya mengajak kita bersama-sama untuk terus memberikan pemahaman Dan memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat Sehingga masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dengan tenang Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Begitu pula bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Baik yang ada di pemerintah daerah Baik kepala distrik, kepala kelurahan Dan secara khusus juga bagi seluruh kepala kampung di wilayah pemerintahan Kabupaten Biak Numfor Harus memberikan pemahaman, pendidikan yang baik kepada masyarakat kita Memberikan informasi yang baik Bahwa Biak berkomitmen untuk Biak aman, damai bagi seluruh masyarakat Demikian penyampaian saya Atas perhatian, dukungan dari seluruh stakeholder, seluruh masyarakat Biak Numfor Mari kita wujudkan Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya Salam perdamaian Terima kasih telah menonton